Berdasarkan pentahun Kompas TV Manado, sejumlah terminal bayangan masih saja bermunculan di berbagai titik di kota Manado. Di antaranya di kecematan Paldua dan Malalayang, dan berbagai titik lainnya. Sesuai keterangan di Sub-Sulut, pihaknya sudah seringkali melakukan penertiban terhadap pelaku terminal bayangan ini. Namun di saat penertiban selesai dilakukan, maka segera akan bermunculan lagi terminal bayangan ini. Kepala Dinas Perhubungan Sulawesi Utara, Linda Watania, mengatakan penertiban terminal bayangan ini membutuhkan kerjasama dengan para stakeholder di antaranya pihak Organda dan pihak kepolisian Resor Kota Manado, agar dapat memberikan efek jera bagi para pelaku terminal bayangan ini. Perlu stakeholder untuk mengatasi tersebut. Dan kemarin Parangso sempat berkoordinasi dengan Kapolres untuk minta tolong, karena dari sisi Undang-Undang Lalu Lintas, Undang-Undang 22 tahun 2009, memang penegakan itu ada di pihak kepolisian, eh penindakan, penindakan. Kalau Dinas Perhubungan memang sangat terbatas untuk melakukan penindakan, penindakan. Tetapi kami tetap berupaya untuk menghilangkan, menghilangkan. Walaupun tiap orang aparat pergi di situ, DPR besok dong datang ulang. Jadi kesadaran masyarakat ini yang belum terlalu terlihat, dang, di kepelaksanaan terminal bayangan ini. Ditambahkan matanya, terminal bayangan yang selalu bermunculan ini memang harus selalu ditertipkan, karena sangat merugikan bagi para pekerja transportasi yang selalu mengikuti aturan. Sangat dibutuhkan bantuan dari warga Sulawesi Utara untuk melaporkan ke Dinas Perhubungan jika menemukan adanya terminal bayangan di titik-titik Kota Manado. Edward Siwijim bidapar Kompasifimanado, Sulawesi Utara.